Peluang tim Sepak Takero Putri Kalimantan Utara untuk lolos dari penyisihan gerup sangat kecil. Dari hasil memainkan dua laga dalam sehari, tim Sepak Takero Putri Kalimantan Utara kalah atas Jawa Barat dan Jambi. Mengawali laga perdana di nomor bergu putri grup A, Sepak Takero pada Pond ke-20 Papua yang bermain di Gor Universitas Cenderawasi Jayapura pada Kamis 30 September. Kaltara kalah dua set langsung atas juara bertahan Jawa Barat dengan skor akhir 21-6 dan 21-8. Bermain di dua set, tim bergu putri Kalimantan Utara yang diperkuat Evi Amriyani, Jumiyati, Mila Krishna dan Ayu Dila harus mengakui kehebatan sang juara bertahan. Sepanjang dua set berlangsung, Jawa Barat sangat mendominasi. Meski sempat berusaha bangkit di set kedua, namun lagi-lagi permainan sang juara bertahan yang bermaterikan atlet platnas sulit ditandingi. Pelatih Sepak Takero Putri Kalimantan Utara, Muhammad Nur Nasir mengungkapkan, di laga melawan Jawa Barat, Sang Tekong Kaltara, yaitu Evi Amriyana mengalami cedera. Hal tersebut membuatnya tidak bisa tampil maksimal dan sangat berpengaruh dengan penampilan tim. Di laga kedua melawan Jambi, Kalimantan Utara sempat melakukan perubahan strategi. Namun di laga kedua yang merupakan laga sangat penting untuk meraih kemenangan, Kaltara justru kembali menelan kekalahan. Tim Sepak Takero Putri Kalimantan Utara harus tunduk dengan Jambi. Kekalahan pun dialami setelah ditaklukkan dua set langsung dengan skor 6-21 dan 8-21. Lagi-lagi, cedera beberapa atlet membuat Kaltara tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya. Setelah mengalami dua kekalahan beruntun, membuat peluang Kalimantan Utara lolos dari penyisian grup sangatlah kecil. Di dua laga terakhir, Kaltara akan menghadapi Sulawesi Barat dan Tuan Rumah Papua. Elia Zarsimon melaporkan Terima kasih telah menonton!